hanya pakai telur dan mie instan tapi rasanya dijamin mantul hai besti besti aku apa kabarnya hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat oke langsung aja ya hari ini kita mau masak mie instan sama telur tapi kalau anak aku bilang ini katanya pizza kalau kalian bilangnya apa boleh telur dadar mie atau apalah namanya hanya sebuah nama oke lanjut aja kita ke proses pembuatannya ya disini udah ada mie instan yang udah aku rebus untuk perbumbuannya disini kita hanya menggunakan bumbu yang dirajang ya alias dipotong-potong tidak ada bumbu yang dihaluskan jadi disini untuk bumbunya itu hanya perbawangan aja ya bunda disini aku udah irisin bawang merah, daun bawang dan juga ada bawang putih bawang putihnya aku geprek dulu kemudian aku potong kecil-kecil oke lanjut kemudian kita akan menumis dulu untuk bumbunya ini ya kita mulai dengan bawang putihnya kemudian setelah bawang putih langsung kita masukkan bawang merahnya dan kemudian kita masukkan sedikit daun bawang biar harumnya lebih sembiwing lagi setelah bumbunya harum kemudian kita masukkan sedikit jagung ya dioseng-oseng dibalik-balik sampai benar-benar matang jangan sampai gosong oke jika sudah sekarang kita lanjut ke bagian cemplung-cemplung disini udah ada mie yang udah direbus dan juga ada cabai hijau, bawang merah dan juga daun bawang kemudian lanjut kita masukkan jagung yang udah ditimis tadi ya kemudian lanjut disini aku mau masukkan 5 butir telur kenapa harus 5 ya karena biar nanti dia hasilnya itu telurnya jadi gemoy untuk rasanya disini aku tidak menambahkan apa-apa lagi ya selain daripada bumbu dari mie instan tadi semua bumbunya aku masukkan mulai daripada perminyakan, percabean dan perbumbuan jadi aku masukkan semua biar gak ada yang ketinggalan biar mereka gak saling merindukan oke udah dicemplung-cemplung semua jangan lupa diaduk dan kemudian disini aku mau tambahkan sedikit mentega biar nanti dia hasilnya ada asin-asinnya di bagian luarnya selain untuk mendapatkan rasa asin bisa juga untuk biar nanti si telurnya ini gak lengket di teplonnya alias nanti dia sempurna oke biar bentuknya cantik jangan lupa diratakan ya kemudian untuk menambah sensasi rasa ala-ala pizza disini aku mau menambahkan mayonis disini aku menambahkan mayonis yang ada rasa asin atau gurih ya bukan mayonis putih yang rasanya manis tapi ini yang rasa asin atau yang biasa untuk salad dressing oke sekarang kita masuk ke bagian tersulit daripada proses ini ya yaitu bagian balik-membalik ini perlu konsentrasi yang sangat tinggi karena bisa ambiar kalau gak sukses oh iya saat memasak ini usahakan memakai api yang paling kecil ya jadi biar dia matang sempurna nah ini dia pizza mitelor aku udah matang lihat-lihat tampilannya gemoy banget kan ngegemesin banget sini bentukannya udah mirip-mirip pizza ya kan makanya kalau anak aku bilangnya ini pizza menurut kalian gimana? udah mirip belum? oke sekian dulu ya masak-masak kita hari ini semoga menu kali ini bermanfaat terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye-bye